Intro Awalnya, Teresa berencana akan membawa tamu-tamunya Delegasi Konvensi Partai Demokrat Wisata Kuliner Keliling Milwaukee pada bulan Agustus ini Nyatanya demi mempertahankan bisnis dan pegawai Kini Teresa harus mengubah bisnis wisatanya Menjadi jasa pengemasan dan antar barang 2020 yang disangka akan membawa berkah bagi Milwaukee Food and City Tour Ternyata menjadi tahun yang memprihatinkan Seperti pemilik bisnis lainnya di Milwaukee Tadinya Teresa berharap puluhan ribu pengunjung Konvensi Nasional Partai Demokrat bisa mendongkrak pemasukan Tapi sejalan meningkatnya kasus positif COVID-19 di Amerika Penyelenggara menunda konvensi dan akhirnya memilih jalur virtual Bakal capres Partai Demokrat Joe Biden memutuskan tidak berangkat ke Milwaukee Untuk menerima nominasi partainya Maka batal pula peningkatan pemasukan bagi kota yang dikenal sebagai produsen bir dan keju ini Dalam hitungan hari, nasib Milwaukee berubah drastis Mulai dari hotel, restoran, hingga perusahaan taksi kehilangan pendapatan secara signifikan Visit Milwaukee tempat Claire bekerja adalah salah satu organisasi yang membantu kota ini Menggolkan tender untuk tuan rumah konvensi Seperti kota lainnya di Amerika Serikat, perekonomian Milwaukee sudah hancur terhantam pandemi Sebelum pembatalan konvensi Di tahun yang sudah terjadi, tahun yang sangat mengagumkan, ini lebih kecewaan Tapi saya pikir semua orang memahami bahwa Anda tidak bisa menemukan apa-apa yang di atas keseluruhan dan keseluruhan Di lokasi dan peningkatan Visit Milwaukee beradaptasi dengan memproduksi serial video daring yang mempromosikan kota ini Sambil menjajaki kemungkinan menayangkan iklan kota Milwaukee Pada stasiun-stasiun televisi yang menayangkan acara konvensi Namun, Theresa tidak seoptimis itu Menurutnya, kesempatan sebesar konvensi politik mungkin hanya ada sekali seumur hidup Yang bisa dilakukannya kini hanyalah fokus pada haluan baru bisnisnya Dan bertahan melewati masa pandemi Dari Milwaukee, Wisconsin VOA Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!